Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepinjuk berita. Jumlah perkara perceraian di pengadilan agama Bojonegoro meningkat drastis selama 2 bulan terakhir. Tercatat sebanyak 568 perkara perceraian ditangani pengadilan agama kelas 1A Bojonegoro. Pengadilan agama kelas 1A Kabupaten Bojonegoro setiap hari selalu diramaikan oleh masyarakat yang datang untuk mengajukan berbagai jenis perkara. Mulai dari perkara perceraian, dispensasi kawin, perwalian, harta bersama, penguasaan anak, dan perkara lainnya. Perkara yang paling banyak diajukan oleh masyarakat yakni perceraian. Tercatat selama bulan Januari hingga Februari 2022, tren angka perceraian menunjukkan angka peningkatan pesat sebanyak 705 perkara ditangani pengadilan agama kelas 1A Bojonegoro. Dari 705 perkara tersebut, sebanyak 568 perkara perceraian, 141 perkara cerai talak, dan 427 cerai gugat. Banyaknya perkara perceraian, 48 persen disebabkan akibat faktor perselingkuhan melalui media sosial. Data yang masuk selama Januari dan Februari ternyata cukup luar biasa. Ada 705, diantara 705 perkara yang ditangani itu, memang yang terbesar masih tetap perceraian. Dari data ini ada 568 perkara perceraian yang sudah masuk di pengadilan agama kelas 1A Bojonegoro. Bahwa hampir 48 persen penyebab terjadinya perceraian itu karena perselingkuhan yang disebabkan fasilitas handphone. Jadi kita temukan data yang banyak, ternyata pertengkaran itu disebabkan karena berselingkuh lewat handphone yang ada. Di era modern saat ini, semua orang tidak terlepas dari namanya handphone. Maka dari itu pengadilan kelas 1A Bojonegoro mengimbau agar bisa bijak dalam menggunakan handphone di era modern seperti saat ini, terutama memfungsikannya dengan hal-hal yang positif.